Hai teman-teman assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan mengolah kue tiaw saya pakai satu bungkus kue tiaw basah nah ini teman-teman untuk sayurannya saya pakai satu ikat sawi hijau bagian ujungnya dibuang aja selanjutnya sawi hijau ini dipotong-potong Hai nah untuk kue tiaw supaya ada rasa segarnya disini saya pakai dua buah mentimun bagian ujungnya saya buang selanjutnya mentimun ini dipotong kotak-kotak satu batang daun bawang dipotong-potong daun bawang ini satu buah tomat nah teman-teman tomat ini saya belah dulu kemudian bagian kerasnya buang aja selanjutnya tomat ini dipotong kotak-kotak nanti setelah matang kue tiawnya saya kasih tambahan potongan potongan tomat dan potongan mentimun jadi lebih seger ya untuk proteinnya boleh disesuaikan disini saya pakai satu genggam bakso nah ini basonya saya potong-potong dan disini saya punya ayam dada ayam filet saya pakai 250 gram selanjutnya dada ayam filet ini disayat-sayat seperti ini kemudian nanti dipotong tipis-tipis seperti ini nah teman-teman sekarang akan saya siapkan untuk bumbunya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 4 butir kemiri yang sudah disangrai dan disini saya pakai merica butiran setengah sendok teh 1 sendok teh kaldu jamur 1.4 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin kalau tidak suka micin boleh di skip 1 sendok teh gula pasir putih oke teman-teman bumbu ini dihaluskan seperti ini ini sudah halus boleh disisikan dulu sekarang siapkan penggorengan di kompor nyalakan api kompor tuangkan minyak goreng secukupnya saja tunggu hingga panas untuk minyak goreng setelah panas kita masukkan bumbu tadi yang sudah digoreng itu dimasak sambil diaduk-aduk seperti ini sampai harum untuk bumbunya dan matang ya nah ini sudah matang untuk bumbunya sekarang teman-teman kita masukkan ayam filet yang sudah dipotong-potong ditumis dan sambil diaduk-aduk seperti ini sampai matang setelah matang ayam filet ini berubah menjadi putih ya nah warnanya itu menjadi putih tandanya sudah matang untuk ayam filet ini nah sisikan dulu sekarang kita tambahkan telur nah teman-teman untuk telur boleh disesuaikan punya satu boleh nah disini saya pakai 3 butir telur lalu kita masak diorak-arik seperti ini sampai telurnya itu matang dan kering kalau sudah matang dan kering telurnya itu tidak bau amis ya nah teman-teman setelah telurnya itu matang dan harum wanginya ya sekarang kita masukkan bakso tadi yang sudah dipotong-potong itu masukkan juga kue tiaw saya pakai satu bungkus kue tiaw basah tambahkan dengan saus sambal saya pakai kurang lebih 2 sendok makan dan saus tomat 2 sendok makan nah ini untuk kecap manis boleh disesuaikan aja tapi disini saya pakai agak banyak kira-kira 6 sendok makan ya oke teman-teman ini kita masak kembali diaduk-aduk sampai merata dan nanti saya akan tambahkan lagi untuk kecap manisnya karena saya lebih suka untuk kue tiaw ini warnanya itu coklat jadi rasanya itu benar ada manis gurihnya ya nah teman-teman setelah tercampur merata sekarang tambahkan potongan sawi hijau dan potongan daun bawang oke sekarang dimasak kembali ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman dan ini pastikan untuk sayurannya itu saya mau setengah matang aja jadi gak usah sampai terlalu matang supaya nanti ada sayuran yang masih segar ya tambahkan juga kecap manis jadi saya menambahkan lagi kurang lebih saya pakai kecap manis 6-7 sendok makan ya atau buat teman-teman sesuai selera ya setelah semuanya tercampur dengan rata nah buat teman-teman jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya oke teman-teman menu masakan hari ini sangat mudah ini sangat enak cocok banget untuk menu makan sehari-hari digaduk juga enak oke ya untuk anak-anak ini anakku sangat suka banget rasanya enak gurih ya ada manisnya oke teman-teman ini kue tiaunya udah matang boleh diangkat langsung aja disajikannya nanti saya akan tambahkan potongan tomat dan potongan timun rasanya lebih enak segar oke buat teman-teman selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe-nya tekan tombol locengnya juga supaya tidak ketinggalan menu resep terbaru dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati